Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Salam sejahtera kepada semua Semua pimpinan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Pengalaman kerjaya speaker Dewan Undangan Negeri Johor dan pensyarah UTM dan seorang usahawan Beliau juga seorang ahli perniagaan ya Jawatan politik dia adalah pengarah Biro Pembangunan Sumber Manusia untuk Parti Amanah Nasional Naib Pengurusi Amanah Negeri Johor dan beliau juga Ketua Amanah Kawasan Pulai Dia juga tahulah setiap orang di Pulai ini Karena jadi Ketua Amanah Kawasan ini agak lama Dan pengarah Pusat Khidmat Parlimen Pulai Inilah dua orang calon yang dikemukakan Dewan Undangan Negeri dan Parlimen Saya harap kita bersama dengan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Akan bergabung tenaga sebaik mungkin untuk memenangkan kedua-dua calon ini Mewakili Kerajaan Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Madani Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Sekian, terima kasih Ok, sila kalau ada soalan, kalau tak ada Alhamdulillah Tak ada apa ya? Tak ada Ok, sila kalau tak ada Pasal tak set Ada soalan, ada soalan juga Eh, apa yang tak ada? Tak ada banyak orang pula-tanya Oh, kita pula-tanya, lapis itu, kita pula-tanya Ok InsyaAllah kami akan bekerja dengan sebaik mungkin Bersama-sama rakan-rakan Dalam Pakatan Harapan dan juga daripada Sahabat baru kami, Barisan Nasional Sini ketua bahagian ada Dan kita akan berganding baru rapat untuk Memenangkan calon parlimen pulai Di sini Itu janji kamilah bersama insyaAllah Lain Saya tidak mahu komen hak orang lain Biarlah mereka komen sesama mereka Saya nak beritahu hak kita saja Saya yakin Saya yakin Dengan kehadiran Rakan kita Daripada Barisan Nasional pada hari ini Dan mereka akan Berpadu tenaga dengan baik InsyaAllah Kita akan menang Soalan majoriti itu saya tak Maulah letak lebih atau tidak Tapi insyaAllah Kedua-dua tempat ini kita akan menang Dengan selesa insyaAllah Terbaik sahabat-sahabat semua Yaitu antara Keyakinan Yang diberikan oleh Pengurusi Ataupun Presiden Fati Amanah Datu Sri Muhammad Sabu Sahabat-sahabat semua Walaupun Perbagai spekulasi Kononnya Gelombang hijau Melanda di negeri Kedah Tapi kita yakin Negeri Johor Tapi kita yakin Rakyat Johor Bukanlah seperti Rakyat Di kelam Pentadbiran Ya seperti Kelantan Terangadu Kedah Ya yang senang Diperkatik-katikan Dipermainkan Diperbodohkan Dengan mainan Sentimen kebencian Politik Biadab Daripada Virus Perikatan Nasional ini Jadi kita mengharapkan Dengan gabungan Kerajaan Perpaduan Di antara Barisan Nasional Perikatan Nasional Ya boleh Membawa kemenangan Mutlak Kepada calon-calon Daripada Pakatan Harapan ini Jadi Itu saja Apa yang saya ingin Sampaikan hari ini Sahabat-sahabat semua Sekiranya Anda Mau berikan Sebarang komen Anda boleh berikan Komen dalam ruangan komen Dan Sehingga itu Izinkan saya untuk Mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribasa mengatakan Apapun kangkat Dua tahun keinginan Dalam bahasa Melayu Tepuk dadah Tanya selera Sekian sudah pada Orang Nopo Channel Sekarang kita berjumpa lagi Bye-bye